Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin insyaallah di dalam kesempatan pada hari ini pemirsa saya akan memberikan tata cara gimana caranya mendeteksi jen yang bersarang di dalam tubuh kita nanti akan saya praktekan ke salah satu apa rekan disini jika ada yang mau nanti jika tidak ada yang mau nanti akan saya praktekan ke anak saya sendiri jadi begini pemirsa ketika jen bersarang di dalam tubuh kita maka diri kita menjadi malas ya ataupun merasa tidak nyaman ya baik jen baik penyakit kiriman ya ketika jen yang bersarang di dalam tubuh kita apa sih apa sih yang kita rasakan yang kita rasakan adalah rasa malas kita mempunyai rasa malas malas untuk beribadah malas untuk segala-galanya malas untuk bekerja ya jadi kita harus tahu pemirsa walaupun badan kita sehat bugar tidak ada kendala apapun tetapi jangan salah ketika jen masuk ke dalam tubuh kita maka disini akan saya jelaskan akan saya ajarkan ke kalian semua dimana sih titik ataupun kelemahan-kelemahan jen bersarang di dalam tubuh kita di dalam tubuh kita ada beberapa organ ya yang dijadikan sarang jen ya ataupun penyakit yang apa non medis nanti akan saya praktekan ke salah satu rekan jika ada yang mau ya nanti jika tidak ada yang mau akan saya praktekan langsung ke anak saya biar nanti pemirsa dimanapun anda berada tahu ya bisa dipraktekan di rumah cara mendeteksinya gimana ya mulai dari kaki mulai apa dari kaki ke tangan ke leher ya kita harus tahu disitu dimana jen bersembunyi ya apa juga penyakit juga bisa penyakit kiriman biasanya itu bersarang di titik-titik di dalam tubuh kita pemirsa ya mungkin untuk pemirsa akan saya langsung praktekan saja saya akan panggil anak saya saja untuk uji coba untuk pengetahuan saja nanti biar kalian bisa mendeteksi jin yang bersarang di dalam tubuh kita ataupun tubuh siapapun bisa kalian cek dengan cara yang akan saya praktekan ini ya oke mungkin apa langsung kesini saja sini biar dipraktekan di apa rebahan disini saja rebahan oke pemirsa di hadapan saya ini sudah ada media ini anak saya sendiri pemirsa karena karena rekan-rekan disini tidak ada yang mau karena takut katanya jadi saya ambil anak saya sendiri saja tidak apa-apa untuk uji praktek biar pemirsa dimanapun anda berada ini tahu dan bisa mempraktekkan cara mengecek jin yang bersarang di dalam tubuh kita jadi kita pertama-tama untuk awal mulai awalan kita mulai dari kaki ya pemirsa kita mulai dari kaki terlebih dahulu jadi seperti ini ketika di kaki ya ini kaki terus di kaki ini kan ada mata kaki ya apa ini namanya apa ini namanya batok kaki lutut pemirsa ya lutut nah di lutut ini kita pakai media tiga jari seperti ini pemirsa nah tiga jari seperti ini ya tempelkan di bagian lutut di atas lutut persis di batok lutut ini kan ada ayo seperti batok ya kita tempelkan tiga jari posisinya seperti ini nah pas jari yang ini ya yang ini posisinya di atas batok lutut nah seperti ini tempelkan tiga jari nah berarti posisi ketika ada jin yang bersarang di tubuh berarti di jari yang ini patokannya berarti di sini nah ini yang harus kita pencet seperti ini ya ini kalau di kaki begitu juga di kaki sebelah kiri kalau di kaki sebelah kiri juga sama patokannya kita tempelkan seperti ini tiga jari patokannya berarti ini ya ini berarti di sini ya ngerti ya paham ya pemirsa ini kalau di kalau di kaki kalau di tangan kalau di tangan juga sama pemirsa ya ini tangan di sini ada poros ya lakukan tangan kita ukur pakai tiga jari sama seperti ini ya dari poros pakai tiga jari seperti ini tempelkan berarti di sini ini patokannya nah di sini ya pemirsa ini kalau kita pencet kalau memang ada jin yang bersarang ini kalau kita pencet pasti akan teriak orang tersebut ini kalau di tangan begitu juga di tangan sebelah kiri ya oke mungkin dedek duduk duduk menghadap ke sana nah duduk menghadap ke sana menghadap ke sana eh menghadap ke sana nah ketika di bagian punggung ya di bagian punggung ini ini di bagian ini apa namanya tulang tulang yang lurus ini biasanya nah kalau di bagian leher ataupun kepala dia bersarangnya di bagian belakang telinga ya pemirsa di bagian belakang telinga kita boleh pencet saja pas di bagian belakang telinga ya jadi itu saja mungkin udah mungkin dek udah dedek sana ya gak apa-apa makasih ya jadi ya jadi seperti itu ya pemirsa jika kita ingin mengetahui jin yang bersarang di dalam tubuh kita untuk mengeceknya seperti itu tadi ya bisa kalian kartekkan jika kalian ingin mengecek tubuh seseorang yang memang ada jin yang bersarang di dalam tubuhnya nanti untuk membuangnya kalian bisa membaca doa-doa kepercayaan anda yang mungkin bisa untuk mengusir ataupun membuang jadi di video ini saya cukup sekedar memberitahukan ataupun memberikan pengalaman seputar menetralisir jin jin yang ada di dalam tubuh kita yang mungkin membuat kita ini bisa menjadi malas malas bekerja malas untuk beribadah malas segala-galanya ya jadi jangan sampai kita digoda ataupun dikuasai sama jin ya ataupun setan ya jadi mudah-mudahan dalam pembahasan video ini bisa bermanfaat untuk kalian bisa berguna bisa menambah wawasan untuk kita semua video mungkin cukup sampai disini ya pemirsa bisa disambung di lain waktu di lain kesempatan saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang akan channel wamid mundur wabillahi topik kelidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih